Terkuak motif pria yang taga memasukkan kucing hidup-hidup ke dalam Blender. Sekedar informasi jagad media sosial dihabokkan dengan sebuah video yang memperlihatkan seekor kucing hidup di Blender. Video kucing dianiaya di dalam Blender itu berdurasi 1 menit 6 detik dan tersebar di Twitter sekaligus menjadi viral. Dalam video itu, seorang pria tampak memasukkan seekor kucing kecil dan masih hidup ke dalam Blender. Setelah itu, pria tersebut menyalakan Blender dalam posisi kucing berwarna abu-abu itu berada di dalamnya. Akibat olah tak terpuji dari pelaku, kucing malang itu pun mengalami luka parah dan kemungkinan mati secara mengenaskan di dalam Blender. Diketahui, video viral itu terjadi bukan di wilayah Indonesia, melainkan di China. Pelaku diketahui bernama Chu Ji Hui, seorang blogger asal China. Menurut akun Twitter aroba OPH Napi, pelaku penganiayaan kucing di Blender ini sudah ditangkap oleh polisi di China. Video penyiksaan kucing di dalam Blender ini lantas mendapat kecaman dari sejumlah netizen Indonesia. Salah satunya datang dari pecinta kucing sekaligus penyanyi, Danila Riyadi. Danila Riyadi mengaku sampai menangis melihat kekejam pelaku. Dia diduga membuat konten-konten sadis di internet dengan maksud mencari popularitas hingga uang. Setelah kejadian itu viral, Kabarnya Chu Ji Hui telah diputus kontrak kerjanya bersama rekan-rekan kerja lainnya, mendapatkan banyak cecian dan kritikan keras dari banyak orang, terutama di negaranya China. Chu Ji Hui pun beri klarifikasi melalui akun pribadinya. Ia memberikan klarifikasi dalam bahasa China, yang pada intinya dirinya telah menyesali atas perbuatannya dan meminta maaf kepada semuanya. Ternyata setelah viral banyak orang yang mencari informasi semua konten Chu Ji Hui. Isi konten Chu Ji Hui ternyata tidak jauh berbeda seperti penganiayaan kucing hingga tewas beberapa waktu lalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.